Kepala desa Simpang Jeluti Ali Umar mengatakan, desa Simpang Jeluti berada di kategori nyaman. Ia menjelaskan, dalam menciptakan kenyamanan di masyarakat, desa Simpang Jeluti berupaya memberikan pelayanan yang nyaman kepada masyarakat desa Simpang Jeluti, seperti urusan-urusan publik yang menyangkut peran pemerintah desa. Selain itu, desa Simpang Jeluti juga menghadirkan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Ali Umar juga menyampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara Ajang Kadis Tangguh UART tahun 2024, yang telah menyelenggarakan ajang kompetisi guna memotivasi para kepala desa untuk memajukan desa di Kabupaten Batanghari. Muhammad Aryudah, Cik TV, melaporkan.